Dan kalau bagi saya teman-teman, tidak masalah sama sekali Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade karena memang dari awal saya sama sekali tidak punya ekspektasi ataupun harapan agar Timnas Indonesia U23 bisa lolos dan bermain di Olimpiade. Apalagi target awal dari federasi adalah agar Timnas U23 bisa lolos dari fase grup. Dan saya juga ingin agar Timnas Indonesia U23 minimal lolos dari fase grup. Dan yang lebih penting lagi agar para pemain mendapatkan pengalaman yang berharga bertanding melawan Qatar, Australia, dan juga Yordania di fase grup. Ternyata di luar ekspektasi Timnas Indonesia U23 bisa lolos sampai ke babak semifinal dan hampir saja lolos ke Olimpiade. Dan saya terusik dengan penalti yang diberikan oleh wasit asal Perancis berusia 35 tahun ini. Franco Alitizie ini. Mestinya dia tidak membuat suatu keputusan kontroversial. Sayang memang tidak ada Fahar di sana. Dan apa yang dilakukan oleh Witan Suleiman untuk bisa menggagalkan serangan balik yang sangat cepat dibangun oleh Jini ke pertahanan kita. Dia mengambil Agassil Mebah ini itu masih di luar kotak penalti. Itu yang membuat juga Sintayong geram. Ya marah dengan keputusan ini. Itu di awal. Dan dengan yakin sekali, Lidizie ini langsung menunjuk titik putih. Inilah awal bencana bagi tim nasional kita. Memang di awal-awal kita mendapatkan tekanan, tapi kita juga bermain dengan penuh rasa percaya diri. Anak-anak sudah tampil maksimal. Kalau tidak ada penalti ini, tentunya pertandingan akan lain. Bisa saja pertandingan akan berlanjut ke bawah pertambahan waktu, 2x15 menit, dan juga bisa saja terjadi adu penalti. Bahkan bukan cuma satu kali, Lidizie ini memberikan hadiah hukuman penalti. Juga di bawah kedua, kalau tidak salah di menit 76, bagaimana juga Agassil Mebah masuk ke dalam kotak penalti, dan Alfreanda Dewangga coba untuk bisa menggagalkan ini dengan mengambil bersih tackling untuk mengambil bola. Dan jelas ada bola yang kena di sana, tapi posisi badan dari Agassil Mebah itu memang agak terjadi wajar. Karena memang ada blok yang dilakukan oleh seorang Dewangga. Dia tidak mengambil dengan kasar dari belakang, tapi ini kelihatan sekali dalam tayang ulang, saya coba untuk memutar terus. Dua penalti ini, baik penalti dari Witan, dan juga dengan Dewangga, dan semua bersih. Artinya juga ada kontroversial yang terjadi dengan keputusan wasit ini. Itu jangan dilihat game to game. Karena game to game itu yang namanya sepak bola itu ada up and down-nya. Dan saya berikan contoh begini ya, tidak ada yang namanya pemain memenangkan kompetisi, tidak ada. Adanya tim. Tim itu terdiri dari kepelatihan, manajemen, dan lain sebagainya. Kalau hanya pemain saja memenangkan Liga, ini secaya PSG sudah juara Liga Champions 7 kali berturut-turut. Jadi kalau kalah siapa yang harus tanggung jawab? Begini, begini. Justin Habner yang dituduh egois. Saya berikan begini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team, and we lose as a team. Kita menang sebagai tim, dan kalah sebagai tim. Kalau menang, kecenderungannya nih sekarang, itu menang karena Sinteyong. Tapi kalau kalah, karena salah pemain. Karena blundernya Justin Habner. Karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Ahmad, Sandy Wals. Naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Saint Patinama, Rafael Streich, Ivar Jenner, Justin Habner. Tom Haye, Ragnar, Martin Payet sekarang masuk. Akan ada lagi. Ada 12 Mei. Artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Yang ketiga, poin ketiga adalah, ada lagi yang omong-omong kayak gini. Timnas ini, Timnas Indonesia ini, bagus karena ada tambahan pemain naturalisasi. Bukan karena Sinteyong lah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi, Sinteyong latih, ada pemain naturalisasi jadi bagus. Jadi, bagusnya ini karena pemain naturalisasi, bukan karena racikan dari Sinteyong. Adang-adang komentar kayak gitu. Terus disambung lagi. Berarti, kalau misalkan bukan Sinteyong, bagus juga dong. Pertanyaannya kayak gitu. Ya, gue ngejawab lagi-lagi, gue ngejawab depan TV. Sekarang gue ngejawab depan kamera gue. Gue bilang, ya bener. Mau siapapun yang latih, kalau kualitas pemainnya bagus, ya bisa bagus juga. Gak Sinteyong pun bisa bagus bener. Gue sepakat akan hal itu. Terus, dengan itu, Sinteyongnya dipecat, diganti sama yang lain. Ya kan gak juga dong. Masa gara-gara timnas jago karena tambahan pemain naturalisasi? Berarti kalau bukan STY, itu bisa juga. Yaudah, kita ganti STY. Ya kan gak gitu. Masa tiba-tiba orang ada kontrak diganti? Kan intinya apa? Intinya apa? Intinya itu timnasnya bagus. Intinya kan itu. Timnasnya bagus. Mau ngapain kita udah ada pemain bagus, pelatih bagus, timnasnya bagus, tiba-tiba so either diganti dengan pelatih baru. Kalau bagus, kalau gak bagus, itu gak menjadi PR lagi. Jadi, silahkan berpendapat, oke, menurut Anda, misalkan timnas bagus karena tambahan pemain naturalisasi. Kalau pemain jago, tapi pelatihnya gak bisa menempatkan di tempatnya atau gak bisa meracik untuk mengembangkan melebihi kemampuan si pemain itu, ya gak jalan juga. Jadi, pemain jago harus dibarangnya dengan pelatih jago. Kalau pemain yang jago pelatihnya enggak, gak akan jalan juga. Kalau pelatihnya jago pemainnya enggak, ya gak akan jalan juga. Sintayong selama ini dikasih pemainnya gak jago-jago amat. Gak akan jalan. Harus bersamaan, harus beriringan. Oke? Bukan karena dapat pemain naturalisasi terus tiba-tiba Sintayongnya diganti ini udah aneh banget menurut gue. Terlalu absurd. Itu menurut gue. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Tiru timnas Indonesia, Malaysia mulai gencar berburu pemain keturunan. Malaysia mulai aktif berburu pemain keturunan. Kali ini mereka menemukan ikatan keturunan Malaysia pada salah satu pemain Liga Premier Inggris, EPL, yakni Elliot Morgan Torpe di Luton Town. Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAMP Datuk Hamidin Mohamin menetapkan pedoman ketat bagi setiap pemain warisan yang ingin mewakili Malaysia. Hal itu berkaitan dengan upaya naturalisasi dari Malaysia. Warisan atau tidak, jika dia manajer tim sepak bola Malaysia, Kim Pan Gon menganggapnya terbaik, pilihlah. Jika menurutnya Stuart Wilkin lebih layak dari pemain lain, maka dia juga dipanggil, ujar dia seperti dilanir makan bola, dikutip Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Torpe sendiri dikatakan merupakan pemain kelahiran Wales Malaysia yang saat ini memimpin lini tengah Luton Town dan telah bepergian dengan beberapa akademi terkemuka di Inggris. Pemain dengan usia 23 tahun itu dinilai bisa bermain di sejumlah posisi menyerang seperti gelandang, gelandang serang dan juga beberapa kali dimainkan sebagai back sayap. Menurut laporan Frafuture Talens, Elliot memiliki hubungan darah dengan Malaysia melalui nenek kandungnya namun masih bisa mewakili Wales karena ikatan dengan ibunya. Pemain kelahiran Hinchingbrook, Inggris ini pernah bermain bersama tim Wales U21 selain beberapa kali bermain bersama tim tersebut musim ini. Sebelumnya, timnas Indonesia juga berfokus pada naturalisasi pemain seperti yang terjadi pada Kelvin Verdong dan Jens Raffen. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir mengungkapkan bahwa setelah selesai menangani status keluarga negaraan PAES, pihaknya akan segera menuntaskan proses naturalisasi Verdong dan Raffen. Kedua sosok tersebut merupakan pemain asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Maarten PAES sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdong pemain NEC Naimehen dan Jens Raffen pemain FC Dordreh juga dalam proses naturalisasi, pujar Eric dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Hingga saat ini, proses naturalisasi yang paling sering terdengar adalah Verdong. Sebelumnya, pemain keturunan Melaboh, Aceh itu, mengaku sedang menjalani proses naturalisasi. Hal itu disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Kalau aku jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang menunggu bagaimana prosesnya, ungkap Verdong. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan aku bisa bermain untuk Timnas Indonesia, tapi kita sekarang sedang mengurusnya, lanjut pemain NEC Naimehen itu. Terkait naturalisasi Verdong, Sintayong menyebutkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu berpotensi dapat membela Timnas Indonesia dalam kurun waktu sekitar 2 bulan lagi. Kelvin Verdong, memang sedang berusaha dinaturalisasi. Mungkin kalau cepat Juni sudah selesai. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, jadi sangat membantu Timnas Indonesia, ucap STY. Sedangkan, Raven yang masih berusia 18 tahun dilaporkan memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini, pemain kelahiran tanggal 12 Oktober tahun 2005 itu sedang memperkuat Dordrek U21 dan berposisi sebagai penyerang tengah. Sementara itu, Eric menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain tidak akan dilakukan secara membabi buta. Saya belum bicara mengenai penambahan pemain naturalisasi dengan Sinta Aeyong karena kita masih fokus proses naturalisasi yang hari ini saja, kata Eric. Selanjutnya, begini reaksi Bung Tawel saat Timnas Indonesia U23 kalah lawan gini. Bung Tawel atau Tommy Welly merasa tidak emosi, usai Timnas Indonesia U23 kalah melawan gini U23 di babak Playoff Olimpiade 2024. Garuda muda kalah tipis 0-1 di babak Playoff di Clarefontaine, Perancis, pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Bung Tawel merasa apapun hasilnya, percapaian-pencapaian Indonesia untuk meraih tiket Olimpiade 2024 sudah cukup istimewa. Meskipun, kata Bung Tawel, Timnas Indonesia kalah dengan wakil Afrika yang notabene merupakan tim kuat. Bung Tawel mengatakan, Timnas Indonesia sampai semifinal Piala Asia U23 hingga babak Playoff Olimpiade 2024 sudah luar biasa. Menduduki rangking 4 Piala Asia U23, lalu harus playoff lagi dengan melawan wakil Afrika, saya pikir sudah melampaui pencapaian, kata Bung Tawel di salah satu televisi swasta. Jadi apapun itu sebetulnya apreasi tetap buat Timnas Indonesia, kata Bung Tawel. Lolos dan tidak lolos Olimpiade, karena lawan menurut Bung Tawel juga mempunyai kualitas yang sangat bagus. Jadi, kata Bung Tawel, tidak gampang melawan gini, apalagi Timnas Indonesia tidak diperkuat materi lengkap terutama di lini belakang. Rizky Ridho nggak ada, Justin Hupner nggak ada, Elkan Bagot masih misteri. Kalau babat pertama Timnas Indonesia ketinggalan 0-1 karena penalti itu eros saja, jadi not bad lah, kata Bung Tawel. Bung Tawel juga mengatakan, bahwa Timnas Indonesia U23 cenderung mainnya bertahan, sesekali serangan balik bagus, cuma dari serangan balik agak susah, Timnas Indonesia agak susah. Kehebatan Timnas Indonesia adalah serangan balik, tapi kelemahannya sama, katanya. Jadi, penalti penyebab Timnas Indonesia kalah, menurut Bung Tawel itu kan berawal dari serangan balik, ada pelanggaran penalti. Tapi tetap untuk The Timnas Indonesia hingga sampai babak playoff, sata tetap apresiasi, ujar Bung Tawel. Sementara itu Ketua Umum PSSI, Eric Thohir bahkan hormat kepada pemain Timnas Indonesia U23, meskipun kalah tipis dari Gini. Eric Thohir menyatakan perjalanan panjang dan pencapaian tim U23 Indonesia selama Piala Asia U23-2024, hingga babak playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Gini U23 telah menorehkan sejarah baru. Ini menadakan, kata Eric Thohir sekaligus babak baru sepak bola Indonesia. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas sejak Piala Asia hingga playoff, ujar Eric Thohir. Hal ini menunjukkan, sepak bola Indonesia punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Lanjut Eric Thohir. Terima kasih telah menonton!